Bu... Sabar ya Bu... Panas... Ari panggilin saudara ibu dulu biar bisa nolongin ibu ya Dan soal tanah wakaf itu aku tidak akan pernah jual Ayam ini harus dimakan sama dia Dikasihkan sebelum malam jumat Kalian paham? Baik Pak Sosok ini melakukan ritual-ritual khusus dalam ilmu kekebalannya Saya memilih kelahiran nomor tujuh Mbak, saya teh datang kesini pengen membicarakan hal yang penting Hal yang penting? Kamu ada masalah Tis? Sebenernya teh bukan saya Tapi tentang keluarga kita Yaitu Danang dan Citra Mereka teh sedang kesusahan uang Satu-satunya harapan mereka ya Uang dari hasil tanah warisan di belakang itu Jadi ya... Jadi kamu kesini buat suruh aku jual tanah wakaf itu Masya Allah Anu mbak Cisna, soal tanah wakaf itu aku gak akan pernah jual Mbak, saya teh juga berhak mengatur Karena harta warisan di belakang ini ada hak ayah saya Aku gak peduli Dan soal tanah wakaf itu aku tidak akan pernah jual Sekarang kamu keluar Keluar! Saya juga akan pergi! Keluar kamu! Apa asal kamu? Kasihkan ayam ini ke dia Ayam ini harus dimakan sama dia Kasihkan sebelum malam jumat Kalian paham? Baik pak Baik pak Kamu ngapain kesini? Darsi, kamu teh jangan seuzon dulu sama saya Gak seharusnya saya teh ikut campur keluarga kamu Dan menuntut hak ayah saya Alhamdulillah Sekarang kamu sadar dan paham Tis Ayo masuk dulu yuk Aduh gak perlu Darsi, saya teh buru-buru Saya ada perlu Tapi saya teh bawain kamu ini Ayam? Yah kata orang zaman dulu kalau kita mau mengirimkan doa Kita teh harus sembelah ayam Ya kita ikutin aja Yaudah nanti aku sembeli Eh iya nanti kamu yang sembelah ayamnya sendiri yah Dan memakannya sendiri Jangan sampai orang lain Cuma aku aja? Iya, kenapa gitu? Yah gak tau Itu kata orang zaman dahulu Yaudah makasih yah Yaudah kalau gitu saya permisi yah Gimana nak? Kalian lihat sendiri kan? Ayamnya gak ada di teteh Hahaha Kok darahnya kayak gini yah? Bu, Ari pamit dulu yah Mau kerja di kebunan Pak RT Lumayan buat nama-nama uang jajan Iya nak Loh, Bu Ini kok darahnya hitam? Iya Ri Ibu juga gak tau Tapi gak apa-apalah Ayamnya bagus kok Tuh, matanya sehat Dagingnya juga gak ada yang cacat kan? Yaudah deh, kalau gitu Ari pamit yah Bu Iya nak, hati-hati ya nak Waalaikumsalam Tapi Tiba-tiba Setelah makan ayam pemberian saudara saya Ibu saya jatuh sakit Tangannya luka-luka Seperti kena air keras dan air panas Ada benjolan-benjolan di tangannya Assalamualaikum Taufi Roradin Ibu Ibu kenapa sih ibu? Gak tau Ri Tau-tau kulit ibu Panas Sampai gini Sakit Riva Kita ke kamar yah Sabar yah Bu Panas Ari panggilin saudara ibu dulu biar bisa nolongin ibu yah Bisa 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 Bi Bi Assalamualaikum Bi Assalamualaikum Bi Assalamualaikum 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 Bi Assalamualaikum Bi Amang sama Bi ke rumahnya sekarang tolongin ibu Yaudah kita ke sana yuk Yaudah Mau kemana? Mbak Darsi sakit Sakit apa? Tadi siang baru ketemu katanya memasak ayam Itu dia Bi Ari juga bingung tiba-tiba ibu sakit kaya gitu Yaudah kalo gitu Bibi ikut yah Gak usah kamu disini aja Masa siang Bi Darsi Gak usah kamu disini aja ya Emang ayo emang Udah ya nih Udah ya nih Udah ya Kamu kasih makan apa dia bisa sampe begini? Enggak emang Ari yang masih makan apa-apa sama ibu Tapi Ibu abis makan ayam Ayam? Dari Bitisna Masa cuma gara-gara makan ayam ini Bisa sampe begitu ya? Ya terus gimana kalo sampe Mbak Darsi meninggal mas? Bukannya itu yang kita mau Ya Darsi Darsi itu meninggal Astaghfirullahadzim Jadi kalian yang bikin ibu sakit? Hah Jangan ngomong sebarangan kamu Tapi Ari denger sendiri bang Pembicaraan kalian Kamu tuh salah denger Awas ya Berani kamu pikir macem-macem Kamu tahu akibatnya Ayo mas Kakak saya itu sudah mengidap penyakit aneh PRT Yang penyakit itu gular Bener banget pak Semua warga di kampung sini Takut ketularan penyakit dia Ini sangat bahaya PRT Lebih baik kakak saya itu dikeluarkan dari rumahnya Daripada semua warga ketularan Astaghfirullahadzim Memangnya ibu Darsi kena penyakit apa? Saya juga gak tau PRT Udah dibawa ke rumah sakit belum? Budarsi kan lagi sakit Kasian dia Lebih baik kita bantu obatin Obatin apa sih pak? Pasti mahal lah Bapak mau semua warga di kampung ini ketularan penyakit dia Bener pak RT Kali saya lihat Dia punya penyakit menular Ih penyakitnya jijik banget pak RT Pokoknya dia harus kita usir Iya pak RT Pokoknya dia usir 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 Ibu saya gak punya penyakit menular Dia cuma kena penyakit kulit aja kok Emang ibu kamu penyakit kulit Tapi penyakit kulit ibu kamu itu menular Lebih baik ibu kamu itu menular Ibu kamu itu di isolasi atau di karantina Biar gak nunggu kita Iya gak ada tau Usir aja pergi dari sini Weh Pokoknya Kalau ibu kamu tidak dibawa pergi dari kampung ini Kita bakar rumah kalian Bu Ibu kenapa keluar dari kamar bu Ibu banyak ribut ribut Ada apa nak Keluarga Kita keluar dari kampung ini Bu Ibu 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 Ibu